Polisi dan TNI melakukan penjagaan ketat di dua RT di dua kelurahan di Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Kedua RT ini ada di Kelurahan Tawang Sari dan Kelurahan Garum. Dari data awal ditemukan 19 warga di dua lingkungan ini yang positif COVID-19. Pihak gugus tugas kemudian melakukan tes swab dan jumlah bertambah 4 orang positif, sehingga total 23 orang positif di dua lingkungan ini. Kasus ini pertama kali diketahui dari sebuah keluarga yang positif. Setelah ditracing, jumlahnya bertambah hingga 23 orang positif COVID-19. Untuk sementara, lingkungan Tawang Sari dan Garum ditutup selama 14 hari. Seluruh warga yang positif menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing karena tanpa gejala. Dari kemarin kita sudah melaksanakan tracing, jadi dari hasil tracing itu ada yang kontak kerat, ada yang kita periksa 28. Trasi yang positif berjumlah 19 orang. Jadi hari ini, tindak lanjut dari tracing, kita men-tracing sasaran 36 orang. Sampai jam sekarang sudah positif 4. Jadi mungkin ini sudah ada penambahan, sudah ada penambahan. Jadi ya diharapkan penambahnya sangat sedikit karena bagaimanapun namanya orang yang terpapan, kalau jalan di lockdown, pastinya sektor apapun akan terganggu, terutama sektor ekonomi. Karena di sini juga ada pasar, jadi pagi itu ada pasar template yang hari ini sementara juga ditutup. Untuk memenuhi kebutuhan, pemerintah daerah menyediakan kebutuhan hidup warga. Mereka akan disuplai kebutuhan seperti beras dan lauk untuk mereka masak sendiri.